Kitab Samuel yang pertama, Pasal 29 Daud tidak dapat datang Orang Filistin menghimpun semua pasukannya di Afek Orang Israel berkemah dekat sumber air di Yisrael Ketika para Raja Filistin berbaris dengan pasukan seratus dan seribu Daud dan pasukannya berada di belakang bersama Ahis Para komandan Filistin bertanya Apa tugas orang Ibrani itu di sini? Ahis menjawab Itulah Daud, mantan perwira Saul, Raja Israel Ia sudah bergabung dengan aku selama lebih satu tahun Tidak ada satu kesalahan pun yang kutemui selama dia meninggalkan Saul sampai hari ini Para komandan Filistin itu marah kepada Ahis Katanya, suruhlah dia pulang ke kota yang engkau berikan kepadanya Jangan biarkan dia ikut berperang bersama kami Supaya jangan dia berbalik menjadi musuh kita dalam peperangan Dia bisa saja menyenangkan hati tuanya dengan membunuh kami Daud lah orang yang dinyanyikan orang Israel sambil menari Saul membunuh beribu-ribu Tetapi Daud membunuh berpuluh-puluh ribu Ahis memanggil Daud dan berkata Demi Tuhan yang hidup Engkau seorang yang dipercaya dan aku sangat senang Jika engkau bergabung dalam penugasan tentaraku Sejak engkau datang kepadaku Tidak kutemukan kesalahan padamu Tetapi para pemimpin Filistin menganggap bahwa engkau orang yang tidak baik Sebab itu pulanglah dalam damai Jangan lakukan sesuatu yang bertentangan dengan para pemimpin Filistin Daud bertanya Apa kesalahanku? Apakah engkau menemukan sesuatu yang salah padaku sejak aku datang kepadamu? Mengapa aku tidak diperkenankan ikut berperang melawan musuh Tuhanku Raja? Ahis menjawab Memang aku tahu engkau seorang yang kusukai seperti malaikat Allah Hanya para komandan Filistin telah mengatakan Daud tidak bisa ikut bersama kami berperang Besok pagi pergilah kembali ke kota yang kuberikan kepadamu bersama orangmu Setelah hari cukup terang bagimu Daud beserta para pengikutnya bangun pagi-pagi Untuk mengadakan perjalanan kembali ke negeri orang Filistin Sedangkan orang Filistin pergi ke Yisrael Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!